bahkan al-imam Abu Yazid al-Bustami pernah Syekh Abu Yazid al-Bustami ulama besar wali besar Syekh Abu Yazid al-Bustami pernah denger satu kabar, oh nih katanya ada wali di daerah sana nih akhirnya udah Syekh Abdullah Yazid al-Bustami ngajak muridnya untuk ketemu wali tersebut di jalan ketemu wali tersebut, begitu sampai ke tempat tersebut, orang yang katanya wali itu, dia lagi ngeludah, ngeludahnya ke arah kiblat, Syekh Abdullah Abu Yazid al-Bustami wali besar begitu ngeliat itu orang ngeludah ke arah kiblat, Syekh Abdul Yazid Syekh Abu Yazid al-Bustami tadinya mau ketemu, gak jari kata Syekh Abu Yazid udah deh kita balik, balik, pulang, pulang kata Syekh Abu Yazid, orang yang gak bisa dipercaya dalam urusan sunnahnya Rasulullah, bagaimana dia bisa dipercaya dalam urusan kewaliannya ngaku wali, sunnah Nabi aja dia gak jaga, bagaimana dia bisa ngaku wali kekasihnya Allah subhanahu jelas atau tidak tapi bukan berarti kita seuzon sama orang ya orang kalau yang memang aslinya istiqomah aslinya lurus dibutuh-betul mujahadah berpegang daripada syariat kemudian ada hal-hal yang kita lihat sekilas zohir bertentangan dengan syariat husnudon, mungkin yang dia gagah tahu itu kalau yang memang udah jelas-jelas istiqomah tapi jangan diikutin contoh, orang Majidhub wali Majidhub saya suka jelasin nih, banyak orang yang salah faham tentang wali Majidhub Majidhub seperti Wan Sehan itu jangan ditimbang tuh lain urusannya jangan ditimbang pakai akal kita Wan Sehan itu apa sih artinya Majidhub bu, Pak Majidhub saya kalau lihat di Youtube tuh kadang emang salah juga sih salah juga yang upload orang Majidhub tuh jangan sembarangan di upload nanti bikin orang yang sudon jadi celaka akhirnya kesian Majidhub itu apa sih artinya Majidhub itu artinya juzhibah, ditarik mohon maaf, mohon maaf seakan-akan akalnya tuh udah ditarik udah gak sadar hukumnya secara wahir seperti orang yang udah gak sadar udah hilang akal orang kalau hilang akal dituntut apakah gak? udah gak dituntut gak mukalaf orang Majidhub begitu seakan-akan akalnya udah gak ada dia akalnya sudah tertarik kenapa? karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah subhanahu beb, sohabat tuh kurang cinta apa? oh netizen pada ngomong gitu tuh netizen oh netizen kan udah bener aja dah ulama udah salah aja sama netizen beb, beb sohabat itu lebih cinta sama Rasulullah Rasulullah lebih cinta sama Allah tenggelam Nabi itu cinta sama Allah gak Majidhub, gak sampai Majidhub kenapa ini jadi Majidhub? sohabat sama Nabi itu kuat magamnya tinggi makanya gak sampai seperti itu makanya wali-wali yang udah top marko top yang udah di atas bener pangkatnya gak sampai Majidhub, saudara walaupun kita belum bisa ngukur ya siapa kita cuma hamba yang penuh dosa gak bisa ngukur tapi yang udah bener-bener kuat kayak sohabat para Nabi mereka tuh udah bener-bener kuat ada yang gak kuat tenggelam dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai diketarik akhirnya gak sadar itu ada, saudara nah orang-orang yang seperti itu bagaimana kita nyikapinnya husnudhon pasang yang baik perasaan husnudhon tapi jangan diikutin jangan ditanyain hukum jangan ditanyain fikih tanya fikih ke ahlinya tanya akidah ke ahlinya tanya ke mu'alim ubed tanya ke kairosid ke ulama-ulama dohir yang jawabnya sesuai dengan hukum dohir yang diambil dari Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi Besar Muhammad nah tapi secara pribadi kita husnudhon sama dia pasang hati yang baik kalau guru saya bilang guru saya lahib segah baharun hafizullah wa ta'ala guru saya dulu selalu ingetin orang majidhub itu jangan dimintain doa jangan dimintain doa kenapa? takutnya hatinya lagi gak enak atau moodnya lagi gak enak akhirnya didoain yang jelek-jelek iya tapi kalau dia doa aminin aja tapi kalau minta doa sama orang majidhub jangan takut kesalahan makanya ada kisah itu Allah wa alam bener apa kagak ada kisah orang minta doa katanya sama ayah syekh minta doa doain biar anak-anak otaknya encer doain anak yang tenter otaknya encer gak tuanya anaknya abis itu ketabrak otaknya encer na'udzubillah amin na'udzubillah minta liq wallahu alam cerita itu benar atau tidak pernah terjadi atau tidak wallahu alam tapi yang jelas orang majidhub itu doanya mustajab kalau dia doa aminin tapi jangan minta doa kata guru-guru saya takutnya lagi kagak enak perasaannya akhirnya kena apes tiba napes didoainya kagak enak nanti jadi aminin aja kalau dia doa aminin tapi jangan minta doa dan perilakunya jangan diikutin itu khusus hukumnya dia hukumnya seperti orang yang udah gak sadar orang tuh kalau sudah berakal dia gak dihukumin dengan hukum syariat tapi dia karena tenggelam dalam cinta kepada Allah subhanahu tapi urusan amal tetap beramal sesuai dengan syariat beramal sesuai dengan Al-Quran beramal sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad jadi ada dua peringatan disini peringatan yang pertama peringatan kepada mereka yang aku tesawuf tapi melenceng dari Al-Quran dan sunnah itu dusta itu bohong mereka bukan ahli tesawuf mereka bukan ahli hakikat dan ma'rifat akan tetapi mereka musuh yang masuk dari dalam untuk menghancurkan tesawuf saudara dan yang kedua yang kedua yang nyerang tesawuf itu karena mereka kurang baca tidak faham melihat tesawuf bukan daripada ahlinya kalau kau mau tengok tengok dari Syekh Abdul Gadir Jelani tengok dari Al-Imam Hadith Al-Muhasibi tengok dari Al-Imam Al-Ghazali tengok dari Ulama-ulama besar Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad sesungguhnya mereka tidaklah menganjurkan kita kecuali untuk konsisten di atas jalur Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sampai jumpa Sampai jumpa